Inikah masa depan truk? Di jalan tol Jerman, autoban A9 di sebelah utara Munchen, truk Atlas L4 sedang melaju. Sedikit banyaknya secara mandiri. Di belakang kemudi memang ada Uskan Ulukan, tapi dia bukan sopir, melainkan seorang insinyur. Mereka adalah salah satu produsen truk MAN. Misinya, truk raksasa seberat 40 ton ini berfungsi tanpa melibatkan manusia. Untuk uji coba, truk melaju secara otonom sejauh 10 km ke arah utara. Lalu berbelok di pintu keluar berikutnya dan mengambil jalan yang sama saat kembali. Terlihat sederhana, tapi tugas ini hanya mungkin dilakukan berkat perangkat prosesor yang mengesankan dan rangkaian sensor yang menakjubkan ini. Ada lebih banyak sensor di bagian depan bawah, radar, lidar, dan kamera. Sensor tersebut memantau markah jalan, lalu lintas di sekitarnya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan sistem ini untuk menentukan lintasan yang terbaik bagi truk tersebut. Ini berfungsi hingga pada titik tertentu. Pada fase awal uji coba, insinyur berperan sebagai sopir setiap kali ada manuver tidak biasa yang membutuhkan perhatian khusus. Misalnya saat pekerjaan konstruksi, ketika ada jalur yang ditutup, atau untuk keluar jalan top. Setelah disempurnakan, perusahaan MAN melihat potensi besar dari truk otonom. Perusahaan ini telah menginvestasikan dana jutaan euro dalam taruhan jangka panjang. Karena sektor pengiriman barang atau kargo tidak akan punya pengemudi truk yang cukup agar tetap dapat beroperasi seperti yang biasa dilakukan selama beberapa dekade. Gendaraan otonom dapat meringankan beban sektor ini dan membantu menangani pengangkutan jarak jauh. Sopir truk bisa bekerja lebih dekat ke rumah dan melayani rute jalan tol yang lebih pendek. Namun, tentu saja tidak semua orang senang akan adanya truk nirawak di jalanan. Saya menurutkan, saya menurutkan kemah di jalanan, maaik saya tidak tahu, apakah peranggungan komputer ini. Saya menurutkan, di jalan menurutkan kemah di jalan kemah di jalan kemah. Saya menurutkan beberapa hal yang terjadi, saya tidak akan menurutkan kemah. Saya tidak menurutkan kemah saya tidak banyak kemah. Karena juga di jalan LKW yang kita dapat berasal, ada banyak banyak Paket yang terbaut. Sementara itu, untuk MAN, truk di jalan tol hanyalah awal dari revolusi otonom. Jika kecerdasan buatan siap diterapkan pada situasi yang lebih kompleks, sistem ini akan diuji coba pada transportasi publik yang melayani rutebus di Myonshen. Terima kasih.